Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama ku Hidya aku perawat di salah satu rumah sakit di daerah Karawang disini aku mau edukasi buat kalian semua khususnya untuk mungkin orang-orang yang kurang mampu dan orang yang menengah ke bawah aku saranin banget kalian tuh punya BPJS ya teman-teman pentingnya BPJS untuk kita itu untuk apa ketika kita sakit, ketika kita ada terkena penyakit tertentu atau kita hamil ternyata kita harus di SC kita gak usah mikirin ya-ya gitu kalian bisa daftar di BPJS kesehatan yang kalau memang kalian gak mampu atau kurang mampu itu kalian bisa daftar BPJS khusus orang Karawang bisa daftar Karawang sehat itu meringankan banget buat teman-teman yang memang benar-benar kurang mampu itu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan contohnya teman-teman hamil atau gak amit-amit nih ya terkena penyakit yang diharuskan dioperasi otomatis itu kalau menggunakan umum membutuhkan biaya yang gak sedikit 8 juta ke atas tapi kalau kalian punya BPJS kalian itu gak usah mikirin biaya sebanyak itu makanya buat teman-teman buat kalian yang di luar sana yang merasa kurang mampu jangan mentang-mentang lagi sehat mentang-mentang gak punya penyakit kalian gak punya BPJS kita gak tahu ke depannya kita tuh bakal punya penyakit apa bakal ada kejadian apa dalam tubuh kita kita gak tahu makanya itu penting banget kita punya BPJS kalian bisa periksa ke vaskas pertama sopam kalian demam kalian gak punya uang buat periksa kalau kalian punya BPJS kalian bisa ke vaskas pertama buat periksa dan itu gratis gak memungut biaya sepeserpun jadi tolong banget ini mah tolong banget karena udah banyak banget kasus di rumah sakit yang ada seorang ibu hamil saking dia gak punyanya dia gak pernah USG terus periksa juga jarang sampai-sampai sebenarnya itu kandungan udah lebih bulan dan dibawa ke rumah sakit dibawa oleh pihak bidan dan lurahnya itu ternyata bayinya itu udah meninggal di dalam perut karena ibunya itu gak pernah periksa karena ibunya bener-bener gak punya uang atau bener-bener gak mampu jadi itu pentingnya BPJS tuh disitu kalau kalian memang bener-bener merasa kurang mampu tolonglah bikin BPJS jangan mempersulit kita gitu kita ingin membantu cuma kita karena keterbatasan prosedur harus punya BPJS dan lain-lain jadi kita suka kasian buat kalian-kalian yang membutuhkan pertolongan tapi terhambat oleh biaya tolong ya jangan mentang-mentang lagi sehat tapi gak mikirin BPJS aku sangat mengapresiasi buat kalian semua yang punya BPJS baik itu BPJS dari pemerintah ataupun BPJS dari kantor atau dari PT ya karena itu tuh sangat membantu banget ya kalau kalian lagi sakit atau butuh operasi apapun ya saran aku itu aja ya pentingnya BPJS untuk kita itu untuk diri kita sendiri loh bukan untuk orang lain kalau kalian gak bisa bikin BPJS BPJS secara jadi BPJS dari pemerintah gitu kalian yang mungkin masih mampu sebulan Rp35.000 sisikanlah sebulan Rp35.000 untuk bayar BPJS kelas 3 itu imbasnya buat kalian sendiri sih sebenarnya bukan buat orang lain jadi kalau kalian nanti suatu saat amit-amit sakit butuh operasi atau butuh penanganan medis di rumah sakit besar kalian gak mikirin ini biaya pokoknya udah ditanggung semua sama BPJS jadi ya pesan aku buat para yang nonton disini baik yang ibu-ibu bapak-bapak yang muda yang tua tolonglah apalagi buat yang muda ya orang tuanya tolonglah bikinin BPJS gitu apalagi buat usia 45 tahun ke atas yang sering sakit butuh dirawat di rumah sakit karena kan kalau pakai umum lumayan ya 3 hari bisa berjuta-juta tolonglah pakai BPJS bikin BPJS minta tolong LSM atau minta langsung daftar langsung juga bisa sama pihak orang desa minta bantuan juga bisa pokoknya kalian semaksimal mungkin bikinlah memperingat diri kalian sendiri gitu jangan sampai pas mau ada tindakan terhambat biaya sampai-sampai terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan kita tuh sangat menyayangkan buat orang-orang yang sebenarnya gimana ya orang yang punya aja maksudnya orang yang menengah ke atas aja dia punya BPJS tapi kenapa kalian yang maksudnya kurang mampu udah merasa kurang mampu untuk bayar berjuta-juta berpuluh-puluh di rumah sakit tapi gak bikin BPJS aku sebenarnya gerget banget buat kalian yang gak punya BPJS gitu karena itu sebenarnya buat memperingat kalian sendiri udahlah itu aja pokoknya kalian yang masih sehat yang masih bisa kesana-kesini pokoknya bikin BPJS buat apa ya memperingat diri kalian sendiri kalau kalian lagi sakit atau butuh perawatan tertentu bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih